Intro Salam selamat pagi saudara-saudaraku sekalian Mari kita mengucap syukur di hari baru ini Dan sejenak kita akan mendengarkan renungan harian AKBP Kamis 27 Juni 2024 Beginilah firman Tuhan Sungguh beginilah firman Tuhan Kawanan pejuang pun dapat direbut kembali Dan jaran orang lalim dapat lolos Sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau Dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu Terambil dari Yesaya pasal 49 ayat 25 Saudara-saudariku yang kekasih Hidup tidak setia kepada Tuhan Dan berulang-ulang melakukan kesalahan yang sama Dan tidak belajar dari kesalahan yang mereka perbuat Akhirnya Tuhan menyerahkan bangsa Israel Hidup di dalam pembuangan Hidup di dalam pembuangan tentu sangat menyakitkan Orang yang terbuang Biasanya pasti tidak memiliki harapan Ia buntu melihat masa depan Tetapi melalui renungan hari ini Tuhan boleh menyapa kita melalui Nabi Yesaya Mau memberikan pengharapan kepada umatnya Nats ini mau mengatakan Hanya Tuhan yang dapat melepaskan kita Hanya Tuhan yang dapat menolong kita Tuhan sendiri yang akan berperang melawan musuh-musuh kita Tidak ada yang bisa menandingi kuasa dan kekuatan Tuhan Sekuat apapun musuh kita Sekokoh apapun benteng pertahanan musuh kita Dapat hancur dan binasa oleh kuasa dan kekuatan Tuhan Artinya hanya Tuhan yang bisa memberikan jaminan kemenangan Hanya Tuhan yang bisa memberikan jaminan keselamatan Dan bagaimana dengan kehidupan kita Kita juga adalah orang-orang yang terbuang Terbuang karena dosa pelanggaran yang kita melakukan Saudara-saudariku yang kekasih Dosa upahnya adalah maut Kehancuran dan bahkan kematian Akan menjadi bagian dari kehidupan kita Dan itu juga menjadi bagian dari kehidupan orang yang terbuang Oleh karena itu Hanya Tuhan lah yang dapat menolong kita Hanya Tuhan lah yang dapat melepaskan kita Dan menyelamatkan kita Hanya karena cinta kasih Tuhan Yang begitu besar akan kehidupan kita Akan kehidupan umatnya yang dapat menolong kita Kita bisa lihat di dalam Yohanes 3 ayat 16 Dikatakan karena begitu besar kasih Allah Akan dunia ini Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal Supaya setiap orang yang percaya kepadanya Tidak binasa Melainkan beroleh hidup yang kekal Saudara-saudariku yang kekasih Cinta kasih Tuhan menjadikan tebusan akan dosa-dosa Dan pelanggaran yang kita lakukan Dan memberikan harapan baru Bagi orang yang mau kembali kepadanya Yesus Kristus datang sebagai pahlawan Yang tidak terkalahkan Dengan pengorbanannya yang penuh Dengan kekuatannya yang penuh Dapat mengalahkan kekuatan apapun yang ada di bumi ini Hidup kita sebagai orang percaya Penuh dengan harapan Dan pengharapan yang baru Karena cinta kasih Tuhan Karena pengorbanan Yesus Di kayu salib Saudara-saudariku yang kekasih Inilah cinta kasih Tuhan kepada kita Mari kita sambut Karena hanya dia yang dapat menjamini keselamatan Hanya dia yang dapat menjamini dan menolong kita Di dalam Yesaya 53 ayat 5 Dikatakan tetapi dia tertikam Oleh karena pemberontakan kita Dia diremukan oleh karena kejahatan kita Dan jarangnya mendatangkan keselamatan Bagi kita ditimpakannya kepadanya Dan oleh bilur-bilurnya Kita menjadi sembuh Nats pada pagi hari ini Mau mengajak kita Mari hidup kembali kepada Tuhan Mengandalkan Tuhan di dalam segala situasi kehidupan kita Percayalah Hidup dalam pengharapan Hanya ada di dalam Tuhan Hidup di dalam kemenangan Hanya ada di dalam Tuhan Dan kita selamat Karena cinta kasih Yesus Lalu pengorbanannya Di kayu salib Percayalah Lalu pengorbanannya Dan kita selamat menikmati 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 selamat menikmati